Sekelompok oknum polisi menganiaya petugas keamanan dan perawat rumah sakit Bandung, Medan, Sumatera Utara. Kapolres Tabes Medan berjanji menindak pelaku penganiayaan yang melukai seorang perawat tersebut. Penyerangan sekelompok oknum polisi terhadap sekuriti dan perawat rumah sakit Bandung, Jalan Mista, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara terjadi minggu pagi kemarin. Penyerangan tersebut terekam kamera CCTV dan menggegerkan sejumlah petugas rumah sakit dan warga di sekitar lokasi. Akibat peristiwa tersebut, seorang perawat yang menjadi sasaran penyerangan menderita sejumlah luka dan harus dirawat di rumah sakit Bandung. Sementara aparat Polres Tabes Medan menggelar olah TKP yang dipimpin langsung sangka Polres. Selain memeriksa beberapa saksi kejadian tersebut, polisi juga akan memeriksa kamera CCTV rumah sakit saat penyerangan terjadi. Hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut penyerangan tersebut dipicu salah paham antara korban dengan kelompok pelaku. Rekan korban sesama perawat dikunci salah seorang pelaku di kamar sebuah kamar hotel sepulang mabuk bersama di sebuah kafe. Korban yang menyusul rekannya terlibat cekcok dengan pelaku tersebut yang berlanjut penyerangan oleh pelaku dan kelompoknya. Siapapun pelakunya, ada dugaan ini dari Oknum, polisi akan kami tindak secara tegas. Hari ini akan saya tangkap semuanya. Ini sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda juga langsung, tadi sudah telfon dengan Pak Rufri. Hari ini akan kita ungkap. Hingga lebih dari lima orang pelaku telah diklarifikasi penyidik Polres Sabas Medan dan Propampolda Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham. Ayus melaporkan.